apa kalian tahu? apa arti merdeka? ngerti kok, aku ngerti lu bisa ngegas mau apa? berpikir, menengah berpikir apa? oh emangnya ikilah aku ngelai video di YouTube ku oh alah, sorry aku gak ngerti ya wess, menengah tahun 1945 Bung Karno dan para pahlawan telah memproklamasikan kemerdekaan Republik Indonesia terus? dan sekarang, apa kalian tahu apa arti kemerdekaan itu? ini kan anda ini ngerti kok yang saya ngelai? ayo perempuan kok menggelis ini perempuan? dikandangnya aku ngelai video mbak yoi, cok gak ngelai ini perempuan ayo ayo merdeka iku bebas teko kenangan mantan bebas teko bayang bayang mantan bebas teko stoking mantan dan ini perempuan berarti dia berkembang dan berkembang dan berkembang serius aku menyesal enggak berkembang aku ini serius tapi aku menjawab pertanyaanku dan jawabanku tidak nilai ayo baik nawa yang jelas menang sehingga youtube ku ini siap komandan apa merdeka itu ikut upacara lalu hormat kepada bendera nah ikut seo gak lah musok merdeka cuman melu upacara tau gak mungkin apa merdeka itu hanya untuk satu suku atau satu golongan saja sedangkan di indonesia ini banyak suku dan budaya ya gak lah maksud merdeka cuman sak golongan kok di indonesia ini ke suku dan budaya kok kok enak apa merdeka itu hanya sebatas cerita atau dongeng belakang sehingga kenapa ini pertanyaan para pahlawan ini berjuang mati-matian demi dengan Dewi juga sampai nakmu ngomong kayu tenang 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 terus menurut merdeka nyukupi ya merdeka adalah kita yang berbeda-beda menjadi satu dan saling menghormati satu sama lain atau bisa dikatakan Bineka Tunggal Ika. Saya ingin ini ya Wisbur, ngomong kohon wis ngomong koyok munu, kohon takai kata-kata ko Bung Karno. Ya iku, perjuanganku lebih mudah karena mengusir para penjajah. Tapi perjuanganmu akan lebih sulit karena melawan bangsamu sendiri. Terus kohon ngerti, yang dimaksud kata-kata Bung Karno. Tapi kalau dikubur, hehehe, peace. Maka itu seperti kata-kata yang aku mengerti menonton saja. Wisbur, Wisbur. Kata-kata kata-kata yang ini. Menurutku ya Bung Karno ngomong kaya munu itu ini alasannya ya itu perjuangannya bungkarno karu para pahlawan itu gampang soale cuman musir para penjajah lalik awet dewe itu perjuangan ini susah soale lawan bangsa ini dewe maksudnya ku ngini saiki adew ngelawan egone dulure adewi utawa golongan-golongan si ngarep ngatur negara iki nangdi komoannya saiki wis enak gesekan antar golongan lah kan wis terjadi kan sing diomong bukarno hmm iyo seh komoannya saiki egone golongan ikul wis sering dutamakno sampe sampe enak gesekan antar golongan utawa suku apa mane iku gara-gara salatom po informasi sukuris nek konwis ngertipur saiki enak mane apa kon ngeroso nek wong di negara iki iku mulai tek koningsor sampe terutama paling duur iku lebih penting no kepentingan golongane daripada kepentingan negara iki kaya sing wunu tapi aku gak ngurupisan si soale adewi saiki iku lagi diserang isu isu sing iso gawe adu domba antar golongan utawa suku di negara iki adewi saiki dadi ya nek tak pikir-pikir bener senjaribu karno iku terus nek wes ngerti nguniku apa isu kini dikatakan masih merdeka hmm ga isu nyimpul no aku tapi yang ngunupisan si rakyatnya di negara iki iku gampang nguntal mentah-mentah isu sing durung mesti bener re dadi sampe enak gesekan antar suku utawa golongan laiku penyebab utamai ga iso nyari info sing bener oke ispur cukup pertanyaan ku gai kone iki wes enak ngalik kono aku tak lanjut nong gai video ku iki hmm iya iya wes semangat wes nong gai video ini merdeka itu ketika kita bisa saling menghormati atas beraniaka ragam budaya bahasa ras suku bangsa agama dan kepercayaan dalam binekah tunggal ika untuk indonesia jaya menurutmu sing delok video iki apa kita masih merdeka ya 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 ya